Bawah seluruh Tanjung Jabung Barat mendorong pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk segera menerbitkan SK pemberhentian terhadap 4 orang kepala desa. Hal ini menyusul 4 kepala desa yang bersangkutan maju sebagai bakal calon anggota legislatif, namun hingga saat ini masih menjabat sebagai kepala desa. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendesak pemerintah agar segera menerbitkan SK pemberhentian terhadap 4 orang kepala desa di Tanjung Jabung Barat. Hal ini menyusul adanya 4 orang kepala desa yang maju pada pemilihan legislatif pada 2024. Hal ini dilakukan karena pada persyaratan pencalonan anggota legislatif bagi kepala desa wajib menjantumkan SK pemberhentian yang ditandatangani oleh Bupati. Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawas Lutan Jabung Barat di Prabowo menyampaikan. Pihak Bawas Lut meminta pemerintah daerah melalui Dinas PMD agar cepat memproses pengajuan pemberhentian hingga memiliki SK pemberhentian menjadi kepala desa. Karena SK pemberhentian tersebut merupakan syarat utama proses maju sebagai bakal leg. Nur Hadi menjelaskan sesuai tahapan paling lambat diterima SK pemberhentian pada tanggal 3 Oktober mendatang. Dengan demikian diharapkan di akhir pula September, SK pemberhentian kepala desa yang ditandatangani oleh Bupati Tanjaparat Anwar Sadat dapat segera selesai atau terbit. Kemarin kita sudah ketemu dengan pihak KPU. Kita juga menyarankan KPU untuk terus juga berkoordinasi terkait proses tahapan ini sampai dengan sedikit. Kita juga melakukan upaya pendekatan-pendekatan dengan pemerintah daerah melalui Dinas PMD, kemudian Kepala Bukum untuk mendorong agar bagaimana pemerintah daerah segera mengeluarkan SK pemberhentian daripada KADES-KADES yang mencalonkan diri sebagai peserta pemimpin. Lebih lanjut dirinya menambahkan, sejauh ini upaya Pawaslu sendiri juga telah berkomunikasi dengan pihak Dinas PMD agar segera memproses secepatnya terkait surat pengajuan pemberhentian 4 KADES yang maju sebagai pacale. Untuk diketahui, ada pun 4 KADES yang rela melepas jabatannya sebagai KADES demi maju dan bertarung pada Pilek 2024 mendatang. Ada pun 4 KADES tersebut, KADES Lubuk Bernai dari Partai BDIB, KADES Pematang Lumut dari Partai Gerindra, KADES Merlung dari Partai Gerindra, dan KADES Perwodadi dari Partai PKB. Terima kasih telah menonton!